Pak Mahfos, itu dari tahun berapa ya Pak? Itu tahun 2009, sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kematuran informasi. Sudah dikumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respon. Kadang-kadang, respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus, selalu dibuka. Ini sudah dilaporkan, duduk di demand, gitu. Baru sekarang bisa. Dulu angin perayit, no. Sama, tidak ada yang tahu, sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu, itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa, sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya. Saya, saya, apa namanya, sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu. Sudah lama, mengambil tindakan-tindakan cepat. Tapi, menumpuk sebanyak itu, karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri sudah empat kali kali. Kalau sejak tahun 2009, tidak bergerak. Dan, keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali. Sehingga, Pak, itu hanya kecil-kecil, gitu. Tidak ada masalah, gitu. Ternyata, kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Akhirnya, kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu. Dan, kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya. Ya, seperti Anda tadi tanya. Tadi juga ditanya. Pak, kok ada ya? Kita baru 500 miliar, si apa itu? Si Rafael, ya. Lalu, yang satunya, apa ya? Ada yang 3 ribu? Sudah tahu semua. Ya, kita tidak boleh berbohong. Cukup biar. Selamat menikmati.